Buat kalian yang ada kemarin request bikin konten tentang si Zebra, akhirnya request kalian tergabulkan Karena kemarin si Zebra mogok di kilometer 48 arah Bandung Kalau kalian follow Instagram UJBD kalian pasti tahu ceritanya kemarin kayak gimana ya Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang telah membantu Yang akhirnya si Zebra berhasil balik lagi ke Bandung dengan kondisi wiring dan koil belang yang daurat seperti ini Saya merupakan video pengikut hari ini saya akan upgrade koil si Zebra yang nggak tahu tahun berapa koilnya ya 2007 sih kayaknya ya, belum tua-tua amat Saya akan ganti koil si Zebra yang tua kayak gini pakai koilnya punya Konda K20 Sebelum masuk ke sini aku mau ngejarasin dulu sekitar tentang smart koil versus dam koil Jadi koil itu ada dua jenis ada yang smart yang tidak perlu igniter atau igniternya built-in Dan ada juga yang igniternya eksternal contohnya igniter eksternal itu yang DS13 mesin SL itu igniter eksternal Nah untuk koil Zebra ini, ini aku pakai koilnya ini koil espace yang injeksi Dia koilnya sudah ada built-in igniter Jadi inputnya tiga Ground, signal dari ISU dan 12V Begitu pula yang Honda K20A ini Dia juga sudah smart koil Hanya pinoutnya berbeda Nanti aku bakal jelasin lagi pinoutnya seperti apa Nah karena ini dua-duanya sama-sama smart koil Jadi aku bisa pasang koil K20 ini di si Zebra Koil setup sebelumnya seperti ini Dia waste park, jadi cylinder 1 dan 4 berdua koilnya Salome begitu pula, cylinder 2 dan 3 Dia berdua juga koilnya Kemarin ini koil 2 dan 3 ini bermasalah Jebol, koilnya panas, tidak ada api sama sekali Pincang Kalian bayangin mesinnya pincang dua cylinder sekaligus Mana bisa idle kan Oke ini aku ganti pakai koil punya K20 Nah begini dan begini By the way terima kasih buat Rian Krupuk Udah kasih info dan terima kasih juga buat Om Anggi Udah menganterin dari Bekasi Tambun ke kilometer 48 ya Walaupun kamu sambil sakit gigi Untuk pinoutnya dia memang sedikit berbeda Bukan sedikit sih, ya memang berbeda Yang pertama, kalau yang pakai yang lamanya Dia disini ada ground, signal Disini 12V Kalau yang baru, disini dia ada signal Ground, 12V Jadi ground dengan signalnya ketukar ya, hati-hati Untuk setup koil yang baru Kalian tadi udah aku jelasin kan Kalau koil yang lamanya dia 1 koil berdua Sedangkan kalau pakai koil K20 ini Aku pakenya individual coil on plug Jadi 1 signal ini, 1 koil Untuk wiring coil pack-nya ini aku bakal bagi lagi Karena yang sebelumnya kan soketnya hanya 2 nih Ini sama ini aja Nah sekarang jadi ada 4 Jadi aku bakal bikin wiring harness terpisah Untuk koilnya sendiri Aku pakai yang 4 pin ini Dia memang waterproof juga Dan karena memang tidak terlalu gede Ampernya, kita nggak perlu pakai kabel yang gede juga ya Sini ada rubber grumetnya Begitu pula untuk wiringnya juga ada rubber grumetnya Jadi ini bisa dibilang lumayan waterproof Walaupun harganya nggak begitu mahal-mahal amat Ini aku pakai yang kabelnya 4 pin Karena isinya hanya 12V, Ground, Ignition A, Ignition B Karena ini sistemnya masih pakai waste park Walaupun nanti bisa kita ganti ke sequential Cuman untuk saat ini aku belum bakal pakai sequential Ini bakal aku bikin semuanya ini Ini nyatunya ke konektor 4 pin ini Jadi konektor 4 pin ini baru nyambung ke engine harness yang nempel yang gedenya Jadi ini bakal jadi sub harness untuk koil pack Oke untuk bikin sub harness ini Kalian harus lepasin dulu atau disembel dulu konektor koil yang baru Karena aku bakal pakai pin konektor yang lamanya Supaya nggak harus beli lagi Karena lumayan juga harganya Ini kita lepasin dulu Tarik konektornya keluar pakai di pintu yang kalian bisa beli di Tokopedia Kalau yang murahnya sekitar 25 ribu ya Itu kualitasnya yang biasa-biasa aja Tapi lumayan sangat-sangat membantu Setelah itu kalian lepasin juga grumet yang nempel di kabel Dan kalian potong juga kabelnya Karena kita bakal pakai lagi ini pin ke depannya Dan kalian pindahin juga Ini grumet yang barusan kalian lepasin ke kabel yang baru yang bakal kalian pakai Karena ini kita pakai konektor yang lama Jadi mau nggak mau sih ini harus disolder Walaupun aku benernya sangat-sangat kurang suka Dengan typical connecting atau wiring yang disolder-solder seperti ini Tapi ya mau gimana lagi lah Supaya nggak harus beli pinnya Dan kalau kalian mau pakai static soldering seperti ini Jangan dulu kalian pasang grumetnya Di pinnya nanti bakal jadi meleleh itu grumet Dan akhirnya jadi nggak waterproof juga ini wiringnya kan Setelah selesai kalian bisa langsung masukin Dan jangan lupa ini urutannya adalah Signal, ground, dan 12 volt Untuk kabel yang warna putih ini adalah signal dari ECU Dan kabel yang warna hitam ini adalah ground Dan yang merahnya adalah kabel 12 volt dari ignition Dan jangan lupa kalian juga pasang pin lockingnya Supaya konektornya atau pin dalamnya nggak kabut pada saat kalian colokin Ini konektor ke dalam coil kalian Oke ini sekarang kita lanjut untuk coba fitting wiring yang masing-masing ini Sebelum kita konekin ke konektor yang 4 pin tersebut Kita perlu panjang kabelnya seberapa Dan jangan lupa kita harus rapi juga ya Jangan asa-asa atau kalian bungkus Pakai solasi hitam Jadinya hasilnya ya standar banget kan Dan nggak enak untuk lihat Ini aku bakal pakai labeling Labelingnya ini aku masih pakai sticker ya Belum bisa beli yang dalam bentuk heat shrink Ya semoga kedepannya bisa beli yang heat shrink ya Jadi nggak repot-repot kayak gini nempelinnya Setelah dipasang labelnya Kalian pasang juga ini heat shrink yang transparannya Supaya nggak kena air itu nggak luntut dan lain-lain Nah walaupun memang nggak akan luntur sih Cuman ini supaya wiring harnessnya lebih awet aja Bisa sampai bertahun-tahun Dan setelah semua sleeve-nya dipasang Kita bisa pasang konektor 4 pinnya Dan jangan lupa ini ada 12V Ada signal A Ada signal B Dan ada groundingnya Jangan sampai ketukar ya Hati-hati Pasang juga pin locknya Supaya pinnya gak kabur ketika kalian colokin Dan final produknya seperti ini Ini adalah wiring harness untuk coil pack si Jebra yang baru Lumayan rapih kan Setelah sub-hairness wiringnya selesai Untuk coil pack ini Kita bisa coba pasang Dan kita bisa fitting untuk Ini yang di bagian Main engine harnessnya Dipotongnya di bagian mana Dan kita wiringnya bagian mana Kita juga pasang juga Sleeve yang baru Kita pasang heat shrink yang baru juga Supaya lebih rapih juga Dan jangan lupa kalian pasang groove matnya juga Seperti yang tadi aku kerjain di Yang sebelum-sebelumnya Potong wiringnya Yang rapih Jangan sampai pececer Kalau bisa jangan pakai korek ya Karena kalau pakai korek Itu bakal jadi sesuatu Yang gak rapih juga sih Kecuali untuk kasus heat shrink ya Kalau heat shrink pakai korek boleh Pakai heat gun juga lebih baik Nah ini final produknya seperti ini Wiring sudah oke Coilnya sudah oke Sudah aku test juga Sudah tidak ada yang short Dan semua jalur Ke tempatnya masing-masing Untuk bracketnya aku custom made aja Ini sangat-sangat sederhana sih Yang penting coilnya ngekabut aja Dan masih lumayan enak dilihat Semoga kedepannya bisa bikin bracket yang lebih proper lagi Oke selanjutnya Sekarang kita adjust lagi dual time-nya Kalau misalkan issue kalian sudah stand alone Aku sarankan kalian adjust lagi dual time-nya Sebenarnya gak terlalu penting juga Ini hanya supaya Si kerja si coil-nya Lebih efisien lagi aja Jadi dengan dual time yang pendek Tapi apinya sudah lebih dari cukup Kalau stand-down issue kalian belum stand alone Gak apa-apa kalian langsung pakai aja Tapi perhatikan lagi coilnya Jadi sebelum kalian bongkar Kalian harus pahami terlebih dahulu Untuk wiring diagram aslinya seperti apa Dan wiring diagram pin out car 20-nya seperti apa Supaya gak terjadi constraint Jangan sampai kaperas kalian Jangan sampai pas kalian hidupin mobil Atau kalian ignition on Itu coil malah jadi panas Dan akhirnya tutung Dan akhirnya wafat Jadi kalian bong-bong-buang Jadi kalian baca lagi Dan pelajari lagi Mengenai wiring diagram aslinya seperti apa Karena issue-sibra sudah stand alone Jadi ini aku bisa atur lagi untuk dual time-nya Cranking dual, running dual Sama spark duration Serta dual compensation-nya seperti apa Untuk detail-nya kalian bisa lihat Di spesifikation sheet Dari si coil ke-20 tersebut Kalau kalian pakai misalkan Pakainya Coil IM-nya aftermarket Itu pasti dikasih Selembarang kertasnya Tapi karena ini aku belinya Dapat dari wrong So, jadi kalian googling aja Aku juga googling Untuk detail update For Instagram Bukti video ini Jangan lupa Rikamau like-nya Dan jangan lupa Berikan saran Untuk pertanyaan kalian Di kolom komentar Supaya video depannya Lebih seru lagi Dan lebih berpenting lagi Jangan lupa Rikamau subscribe-nya juga Supaya akan tinggalkan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye coil Bye-bye Terima kasih telah serving Selama beberapa tahun ini Bye